Halo teman-teman, beberapa waktu yang lalu, saya mencoba mempelajari tentang kontrol posisi motor DC. Setelah membaca beberapa referensi, saya memutuskan untuk mencobanya pada aplikasi simulasi online Tinkercad. Langsung aja yuk kita coba. Kurang lebih, ini adalah blok diagram yang akan kita buat. R adalah set point, atau target posisi encoder motor. E, nilai error. Error sama dengan target posisi, dikurangi posisi yang terbaca. KP konstanta proporsional, U adalah control variable, atau kecepatan motor dalam bentuk PWM dan arah putar motor. Plan adalah sistem motor DC, dan Y adalah proses variable, atau posisi motor DC yang terbaca oleh encoder. Dari R sampai menghasilkan U akan diproses di Arduino Uno. Sedangkan pen terdiri dari motor driver L293D, ditambah motor DC dengan encoder 2 channel. Bagaimana untuk mengontrol motor DC? Kita misalkan motor DC bekerja di tegangan 12V. Sedangkan Arduino beroperasi di tegangan 5V. Untuk itu diperlukan motor driver untuk menjembatani keduanya. Di sini kita misalkan untuk kutub positif, kita terhubung dengan logic high, dan untuk kutub negatif terhubung dengan logic low. Di sini dapat kita lihat, logic high di Arduino mempunyai nilai 5V, dan setelah menggunakan motor driver menjadi 12V. Sedangkan di Arduino 0V, dan keluaran dari motor driver juga 0V. Maka motor DC akan berputar searah jarum jam. Jika kita melakukan kebalikannya, maka motor DC pun akan berputar kebalikannya, berlawanan arah jarum jam. Kita perhatikan tabel di bawah. Lalu bagaimana cara untuk mengontrol kecepatan motor DC? Untuk mengontrol kecepatan motor DC, kita bisa menggunakan PWM dari Arduino. Dalam hal ini, akan saya pasangkan di kutub positif. PWM sendiri merupakan kependekan dari Pulse Width Modulation, atau persentase lebar logic high pada sebuah gelombang kotak. Nilainya berantara 0 sampai dengan 100%. Pada Arduino, nilai register PWM adalah 8 bit. Dalam hexadesimal adalah antara 0x00 sampai dengan 0xFF. Sedangkan dalam bilangan desimal adalah 0 sampai dengan 255. Pada Arduino Uno sendiri, terdiri dari 3 timer yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan gelombang PWM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan pin 9. Sedangkan untuk kutub negatif, saya akan menggunakan pin digital biasa pin 7. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini kita koneksikan kutub positif dengan pin PWM. Dan untuk kutub negatif, dikontrol oleh pin digital biasa. Maka, pada kutub positif, kita berikan nilai PWM antara 0 sampai dengan 255 untuk mengontrol kecepatan. Sedangkan pada kutub negatif, kita berikan nilai low. Untuk mengontrol kecepatan pada arah yang berlawanan, kita berikan nilai PWM 255 dikurangi nilai PWM yang akan kita masukkan. Selanjutnya, untuk kutub negatif, kita berikan logic high. Selanjutnya, bagaimana cara kerja rotary encoder? Rotary encoder sendiri adalah berupa piringan atau plat yang mempunyai lubang, seperti velg mobil. Setelah itu, terdapat pula sensor yang akan membaca put perputarannya. Sinyal yang dihasilkan oleh sensor adalah sebagai berikut. Antara sensor A dan sensor B mempunyai beda fasa. Pada kesempatan kali ini, sensor A akan kita masukkan ke pin interrupt. Selanjutnya, akan kita baca rising 8 atau sinyal naik. Kita misalkan, jika rotary encoder berputar searah jarum jam, maka sinyal naik dari sensor A akan membangkitkan interrupt. Dan kemudian, akan kita baca nilai dari sensor B. Signal yang terbaca pada sensor B adalah logic low. Jika rotary encoder berputar sebaliknya, berlawanan arah jarum jam, maka ketika sensor A terbaca rising edge, sensor B akan terbaca logic high. Untuk lebih detailnya, kita perhatikan tabel di bawah. Pada kesempatan kali ini, sensor A akan kita koneksikan ke pin interrupt di pin 2. Dan untuk sensor B, kita akan koneksikan ke pin digital biasa di pin 4. Yuk, langsung aja kita buat. Pertama, kita cari Arduino Uno. Kita masukkan. Oke. Selanjutnya, motor DC yang ada encodernya. Oke, RPM-nya kita setting di 520. Selanjutnya, adalah power supply. Power supply kita setting di 12V 5A. Selanjutnya, L293D sebagai motor driver. Selanjutnya, kita masukkan di yoda sebagai proteksi arus balik. Kita pakai 4. Kita rotet. Ini kita hubungkan ke motor. Kita beli warna ungu. Ini kan kita hubungkan ke ground. Jadi kasih warna hitam. Ground. Selanjutnya, ini juga ground. Kita kasih warna hitam. Selanjutnya, kita masukkan tegangan motor. 12V ke power 2. Kita beri warna oranye. Selanjutnya, power 1. Kita beri tegangan 5V. Kita beri warna merah. Ini juga encoder power. Kita beri warna merah. Kita koneksikan ke 5V. Ini encoder ground. Kita koneksikan ke ground. Channel A. Kita koneksikan ke pin 2. Selanjutnya, channel B. Kita koneksikan ke pin 4. Untuk yang ini power. Power range. Kita koneksi ke power motor. Power motor yang 12V. Selanjutnya, untuk enable ini ke pin 8. Input 1 ke pin 7. Input 2 ke pin 9. Sekarang output 1 ke kutub positif motor. Power power motor. Oke. Berdua, kutub negatif motor. Oke. Kita beri warna purple. Langsung kita ke kodingan. Yang ini kodingannya kita apa saja. Oke. Langsung saja. Motor directory define clockwise 0 define untuk counter clockwise 1. Motor control pin. Motor dir pin dengan 7. Motor pwm pin di pin 9. Ennable di pin 8. Encoder. Encoder pin A di pin 2. Pin B di pin 4. Selanjutnya, encoder variable integer. Encoder post. Posisi encoder. Kita nilai awal 0. P control. Divi float. Copy. Sama dengan kita isi 1 saja dulu. Integer target post. Target posisinya kita isi 100 ya. Selanjutnya, integer error integer control velocity. Oke. External interrupt encoder. Nah, nanti di sini pembacaan encoder ya. Do. Coder A. Digital. Read. Encoder. Pin B. Jika true. Encoder. Post. Minus. Jika false. Plus. Fungsi ini akan dijalankan ketika encoder A terbaca rising edge. Setup. Interrupt pin. Mode. Encoder. Pin A. Input. Pull up. Kita kasih pull up. Encoder. Pin B. Kita juga input pull up. Attach. Interrupt. Digital. Pin. Do. Interrupt. Encoder. Pin A. Selanjutnya, fungsinya yaitu. Do. Encoder. Do. A. Selanjutnya. Modenya adalah rising edge. Selanjutnya. Setup. Autor. Driver. Pin. Mode. Autor. Directory. Pin. Set sebagai output. Terus. Enable. Pin. Set sebagai output. Untuk enable kita langsung Setting aja satu ya. Biar enable terus. Enable. Pin. High. Serial. Begin. 9600. Pertama kita cek dulu Untuk Rotasi motor dan pembacaannya Apakah sudah betul atau tidak. Kita cek dulu Dengan memutar motor Searah jarum jam Kita cek apakah betul atau tidak. Analog ride Motor PWM Pin Kita isi 125 aja Ada yang salah Motor 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 Sepertinya yang hang Kita coba lagi ya Nah ini Ternyata sudah betul Searah jarum jam Oke kita tinggal cek Untuk Encodernya apakah Pembacaan ini sudah sesuai Apakah belum Serial Brain Kita aktifkan Serial monitornya Jika searah jarum jam Harusnya bertambah positif Kita cek 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 Nah ini kita lihat Bahwa Nilai encoder Semakin bertambah positif Berarti Nilainya sudah betul Oke selanjutnya Kita masukkan Codingan untuk kontrolnya Error Sama dengan Target Posisi Dikurangi Encoder Post Control Adalah KP Dikali dengan Error Velocity Sama dengan Min Max Control Minus 255 255 Ini untuk membatasi Nilai maksimum Dari nilai kecepatan Agar masuk ke nilai PWM Nilai maksimum PWM Yaitu 255 Sekarang kita batasi Untuk nilai Batas positif Negatifnya If Velocity Digital Ride Motor Dear Pin Searah jarum jam Clockwise Motor PWM Pin Dikurangi dengan Velocity Selanjutnya Else Ini aja kita copy Else Maka berwarna Lawanan Arah Dan nilai PWM Itu minus Maka disini kita Tambahkan 255 Plus velocity Karena nilai Velocity Sudah minus Serial Print Encoder Post Kita perlebar Kita coba Responnya masih Landai Ternyata Responnya landai Sekali Oke kita coba Ganti Ini jadi 3 Nah ini Responnya lumayan bagus Kita coba Ganti Jadi 4 Kita coba Kita lihat Responnya Nah ini Lumayan bagus Cuman Ternyata Ada Overshoot Kita coba 3 3,2 3 Ini Shettling time Sudah cukup Bagus Juga Tidak ada Overshoot KP Yang cocok Mungkin 3,2 Oke Teman-teman Silahkan aja Dicoba Sekarang Kita eksperimen Kita coba Masukkan Nilai KP Yang cukup Besar Apa yang terjadi Kita coba Masukkan 40 Oh Oscillasi Oke Teman-teman Cukup Untuk Video kali ini Selamat Mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa